Polemik pembongkaran Tugu Pancasila di Bundaran Biriton dan Sri Jaya diakhiri. Pemkot Madiun berencana membangun Tugu baru di Pasar Spur tahun 2021. Tugu itu nantinya akan menggantikan monumen PKK. Anggaran pembangunannya mencapai sekitar 200 juta rupiah. Tinggi Tugu itu direncanakan antara 8 hingga 10 meter dengan diameter sekitar 3,5 meter. Cara pembangunan Tugu Pancasila itu memang sudah kita rencanakan. Di mana tahun 2021 kita sudah menganggarkan untuk reha perbaikan Tugu depan Pasar Spur. Untuk depannya di atasnya nanti ada lambang NKRI kita, Garuda Pancasila yang lebih megah, lebih besar dan berputar seperti pantung pendekar. Ada lampu yang warah marit di sampingnya. Jadi menurut kami tempat yang ada di Tugu depan Pasar Spur itu sangat bagus, VIEW-nya sangat bagus dan jalan protokol. Jadi lebih elegan lambang negara kita berada di situ. Untuk tinggi dan anggaran berapa Pak untuk tahun depan Pak? Kita anggarkan 200 juta. Kita dengan tinggi kita rencanakan antara 8 sampai 10 meter, kemudian diameternya sekitar 3 sampai 3,5 meter. Terima kasih telah menonton!